Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengalami kecopetan saat berlibur di Eropa tepatnya di kawasan Brasel, Belgia. Dia mengatakan kejadian bermula ketika dirinya menitipkan tas ke asisten, Lucy lantaran ingin ke toilet. Terus Lucy menitip tas ke Kohendi. Sebenarnya menitip tas ke orang lain itu enggak bagus. Kalau tas kita, ya kita pegang sendiri, ungkap Fuji melalui akun miliknya di Instagram Story, Jumat, Oktober 11. Setelah dari kamar mandi, cewek berusia 21 tahun itu bertanya soal tas kepada Lucy yang baru selesai membeli makanan. Betapa kagetnya Fuji lantaran tas miliknya yang dititipkan ke Lucy tidak ditemukan. Dia cemas lantaran barang penting dan berharga seperti handphone kerja dan paspor berada di sana. Panik, lah, ucap mantan kekasih tarik halilintar itu. Di saat panik, Fuji dihampiri oleh seorang bule yang merupakan polisi. Nasib apes menimpa Fuji saat jalan-jalan ke Eropa bareng Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Ia kecopetan saat mengunjungi Brussels, Belgia. Kabar buruk ini disampaikan bersama sebuah video ketika Fuji menerima penjelasan dari petugas keamanan. Dalam video itu tampak, petugas keamanan memperlihatkan rekaman kamera via ponsel detik-detik Fuji kecopetan. Ia shock melihat pencopet beraksi dengan sangat halus. Mendapati sejumlah barangnya raib, Fuji panik. Badannya lemas dari kepala sampai kaki. Panik sampai lemas dari kepala sampai kaki, Fuji mengabarkan di Instagram Stories, Kamis, 9 November 2023, kecopet di Brussels. Next task, HP, dompet, pasport, semuanya harus digembok deh di badan. Berasa lagi naik wahana, imbuhnya saat di Eropa lalu menyematkan emotikon mata berkaca-kaca. Dalam unggahan berikutnya, Fuji menampilkan rekaman kamera yang memperlihatkan perjalanannya di Brasel dan bagaimana pencopet menilap barang tanpa disadari korban. Rekamannya tampak buram alias kurang jelas. Namun kesaksian Fuji menjelaskan bagaimana ia tak menyadari barangnya raib. Meleng dikit, langsung goneh. Halus banget, nyurinya, Fuji memberitahu. Walhasil pesohor dengan 14 jutaan pengikut di Instagram ini hanya bisa pasrah dan lebih berhati-hati melanjutkan perjalanan ke sejumlah negara di Eropa bersama para sahabat. Unggahan lain memperlihatkan Fuji berusaha tegar meski sejumlah barang amblas. Ia belum merinci apa saja barang yang dicuri. Mau nangiskan lho, tulis Fuji di Instagram stories menyertai fotonya dengan mata berkaca. Diberitakan sebelumnya, momen Fuji terbang ke Eropa bersama Nikita Mirzani menyita perhatian publik lantaran dua pesohor ini dikabarkan pernah berseteru. Namun, hubungan keduanya kini menghangat, memang kenapa sih? Kak kalau kita liburan bareng? Cetus Fuji dalam video konten yang diunggah di akun Nikita Mirzani. Memang kenapa? Nggak boleh? Imbu Fuji. Tahu, seruduk nih? Nikita Mirzani menimpali.